Tribunur seorang wanita lanjut usia berumur 73 tahun asal desa Lesluru, Jumatan TNS Maluku Tengah ditemukan sudah tak bernyawa pada Minggu 24 Maret. Adapun lansia tersebut adalah Robeka atau Mama Beka, Lesu atau Tut K, 73 tahun. Warga Lesluru tersebut sebelumnya ditemukan, maksud kami warga Lesluru, sebelumnya oleh pihak keluarga melaporkan korban sudah tidak kembali ke rumah selama 3 hari. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ambon. Lukman Mukadar silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Bila dan juga Tribunur, dapat kami laporkan dari Masohi Maluku Tengah bahwa beberapa hari kemarin atau minggu lalu telah dilaporkan ada berbuka kehilangan di mana salah satu wanita lanjut usia, berusia 73 tahun ini didaporkan hilang. Dan setelah diketahui penemuan mayat sesusok wanita di Desa Trana, kecamatan TNS Maluku Tengah. Dan diketahui bahwa wanita tersebut bernama Robeka atau Mobeka Lesluke, 73 tahun warga Desa Lesluru, kecamatan Tengahilaseru atau TNS. Ini diketahui hilang sejak Jumat 22 Maret 2023. Kemudian tiga hari setelah itu baru sorban ditemukan dan tidak dalam keadaan tidak bernyawa. Ditemukan oleh salah satu warga Trana yang kemudian tidak jauh dari lokasi ditemukannya mayat tersebut. Namun saksi mata bernama Abe Yaso ini kemudian sebelum menemukan mayat tersebut dia bermimpin didatangi sorban dan mengatakan bahwa tolong datang ambil beta, ambil saya di lahan belakang maksudnya di lahan kebun belakang siapa pun tidak jauh dari rumah saksi. Kemudian untuk membenarkan mimpi daripada saksi tersebut dia kemudian langsung ke kebun belakang rumahnya dan mencari tahu kebenaran dari mimpi tersebut. Kemudian sekitar 40 menit melakukan pencarian akhirnya saksi menemukan korban yang sudah tergeletak dengan posisi balik kanan dan melut satu buah kelapa kering seperti itu. Kemudian dari penemuan ini saksi melaporkan kepada salah satu pendeta di atawasan tersebut dan kemudian pendeta melanjutkan ke pihak keluarga dan kepolisian. Setelah mendapatkan laporan ini pihak keluarga langsung mengucapkan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menemukan korban dan langsung melakukan proses kemakaman di hari minggu kemarin saat itu juga. Seperti itu Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertukas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!